Halo, good morning Hari ini suara saya serak-serak basah Oke, hari ini saya mau morning briefing Morning exclusive morning briefing Untuk member premium access, gold premium access Dan yang istimewa hari ini morning briefing today Bisa anda simak Bisa anda simak Oleh non-member, anda bisa simak juga Nah, sebentar lagi saya akan mulai Saya masih lihat beberapa saham yang menarik Oke, apa sih morning briefing itu Dalam membership kita, gold premium access Setiap gold member akan mendapatkan Setiap pagi di briefing lewat video Bisa tanya-jawab secara langsung Nah, hari ini anda bisa simak tanya-jawabnya Saya akan bahas beberapa pertanyaan dari member Selain itu, saya juga akan kasih saham-saham potensial Buat hari ini dan juga buat pekan depan Halo, Ibu Nindya Buat pekan depan dan juga bahkan untuk bulan September nanti Jadi, udah ada ketemu nih beberapa saham yang potensial Oke, saya akan mulai dulu Morning briefing today Ada beberapa saham Halo, good morning Halo, good morning semuanya Selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi semuanya Oke, saya juga akan ceritain tentang portfolio saya Dan juga portfolio gold member Pagi hari ini Saya akan mulai masuk dalam platform untuk Exclusive morning briefing bersama member gold premium access Oke, pertanyaan dari member akan saya utamakan ya Jadi, anda bisa simak dulu yang di Facebook Anda bisa simak Anda bisa simak di sini ya Bisa simak pertanyaan yang saya jawab dari member premium access Halo, good morning Udah mandi dong, yaudah Eps, bentar ya Ups Uyang kameranya Oke, saya harapin dulu, sebentar Oke, udah bagus Oke, indie Dan lain-lain Bentar ya Kita akan mulai, sebentar lagi Oke Things indie BNLI Nanti termasuk Sam-sam yang sudah saya prepare Saya sudah siapkan Dan nanti akan saya jawab Halo, good morning Start event Oke Halo, good morning semuanya Silahkan share video ini Halo Halo Kode nih, apa kabar Silahkan share video ini Buat Anda yang ingin teman-teman Anda Untuk belajar Saham juga Halo, good morning semuanya Halo members Oke, saya akan langsung aja ya Anda bisa lihat saya Dengan jelas Anda bisa dengar suara saya dengan baik Members Jomailan Halo Good morning member Bisa dengar saya dan lihat saya ya Oke Kalau gitu saya akan langsung aja Pagi hari ini Ada beberapa saham yang masih sangat potensial sekali Halo Papua Halo Surabaya Halo semuanya Ibu Din, Natalia Halo Ibu Sinta Nah Ada beberapa saham yang masih sangat potensial hari ini Nah Kalau saya lihat Mostly masih dari sektor Mining Sektor mining Terutama metals Nah, sorry ya Suara saya agak serak-serak basah Kayaknya memang perlu holiday beberapa hari ini Nah Saya lihat beberapa saham yang potensial today Dari sektor metals Dan juga dari Megas Yang pertama adalah saham Antam Yang kedua adalah saham Tins Dan Inko Kemudian ada saham Medko Nah selain itu ada di catatan saya Udah ada beberapa saham lain yang sangat potensial Nah Antam, Tins, dan Medko ini Udah dibahas di Morning Briefing Eh sorry Di Hotlist Dan juga udah Sempet Inko tuh udah sempet di-hold Sampai untung Udah untung berapa puluh persen ya Pertama di rekomendasi Nanti kita akan bahas juga portfolio goldnya Nah Kenapa Antam dan Inko ini Sorry Antam dan Tins ini Berpotensi menguat Ternyata Ada Sentimen positif Nah Sentimen positifnya apa Sentimen positifnya Datang dari Divestasi yang dilakukan oleh Freeport Ya Jadi membuat pemerintah mempercepat Pembentukan holding perusahaan tambang Yang terdiri dari Tins, Antam, PTBA Yang nantinya akan dikoordinir oleh Inalung Dan merupakan BUMN Tambang terbesar milik pemerintah Jadi ini merupakan sebuah sentimen Yang sangat positif banget Buat Tins, Antam, dan juga PTBA Nah Jika holding perusahaan tambang ini Sukses dibentuk Maka hal ini bisa meningkatkan Kapasitas, efisiensi, dan Mempercepat proses pengambilan keputusan Di tiap anggota BUMN Yaitu Samtins, Antam, dan PTBA Ya perusahaan-perusahaan tersebut Dan kemudian Efek positifnya yang kedua adalah Memperbesar potensi Serta daya kompetitif perusahaan Dan membantu masalah keuangan perusahaan Karena berhubungan secara langsung Dengan pemerintah Nah Jadi Pembentukan holding tambang ini Memberikan sentimen yang sangat bagus sekali Untuk PT Timah Aneka Tambang Dan juga PTBA Ya Oke Nah kita akan langsung aja lihat Chart-nya It's okay Tins kalau udah profit-taking Kita akan langsung lihat chart-nya ya Oke Buat Anda yang di Facebook Oke Nah ini adalah analisis Saham Timah Analisis saham Timah Saham Timah Beberapa Beberapa teman saya mengatakan Oh itu membentuk KPN Handle Bukan Sebenarnya namanya bukan KPN Handle Kalau KPN Handle itu keluarnya di atas Ini keluarnya di bawah Jadi kalau saya lihat Ini lebih ke pola Inverse Head and Shoulders Dan masih bagus banget Timah ini Dalam jangka pendek Dia akan menuju 1.050 Dan saya masih hold saham ini I will check my portfolio Untuk saham Timah Oke Cinta arah HP saya Di mana Saya akan lihat dari Laptop aja Nah Timah sendiri Sudah di rekomen Di Gold Premium Access Dan sekarang Profitnya sudah berkisar 10-12%an ya Saya akan cek portfolio Saya pribadi Oke Nah selain saham Timah Saya akan ceritain juga Untuk Antam Antam ini sekarang Sedang mulai Baru mau mulai uptrend Ini beda dengan Timah Timah itu sudah jalan Uptrendnya sudah jalan Setengah jalan Jadi kalau Anda Mau beli sekarang Buat trading itu Masih bisa naik Masih bisa Tapi agak-agak terlambat Nah ini beda dengan Antam Antam ini baru Mau menguji resisten Atau atap 780 Which is artinya Kalau Antam Melewati angka 780 Itu baru dia Mulai uptrend Nah Antam ini Upsidenya masih cukup Lumayan Kalau dia break out Atau menembus Ke atas level 780 Antam targetnya Mungkin sekitar Area 900-950an Ya jadi di area ini Oke ini Antam Nah kemudian Apa yang mesti dilakukan sekarang Kalau Anda punya saham ini Just hold these stocks Kalau nggak punya Anda boleh mulai beli Belinya kapan Apakah beli sekarang Boleh beli sekarang Atau beli ketika Naik atau break out Dari 780 Oke Saya akan buka portfolio saya Kita check my portfolio Sambil nunggu File saya terbuka Kita akan Ya ini dia portfolio saya Kita akan cek Untuk saham Inco Trio metals Inco Nggak ada kaitannya Dengan Sentimen positif Dari full port Nggak ada sentimen Nggak ada kaitannya Tapi secara teknikal Saham Inco ini Sangat bagus sekali Untuk trading Dan udah direkomend Sejak bulan Juli Bulan Juli yang lalu Ya bener Sejak bulan Juli yang lalu Dan sekarang Inco Kalau di premium access Anda masih hold Itu profitnya Sekitar 19,38% Sampai 23% Bahkan Kalau bisa dibilang Kita trading Tradingnya kok Ngeholdnya lama Ada yang swing trading Ada yang trend following Nah trend following itu Kita agak-agak Dalam tanda kutip Semi investing Jadi kita tradingnya Nggak trading gila-gilaan Di premium access Nggak beli pagi Jual sore Kayak gitu Tapi kita memberikan Kesempatan untuk Saham itu bertumbuh Nah itu adalah saham Inco Saham Inco ini Masih bisa naik nggak? Dia masih uptrend Namun mungkin Short term akan Tertahan sedikit ya Tertahan di area berapa? Di area 3.100 Ini ada satu resistance Inco targetnya Masih di area berapa? Dia masih bisa naik Sampai 3.500 Nah Inco ini mirip dengan Tins Dia udah mulai jalan Udah mulai uptrend Sedangkan kalau Antam Antam baru mau akan uptrend Jadi Kalau Anda mau beli Yang masih fresh itu Beli Antam Beli breakout Di 7.80 Sampai breakout Dari 800 That's very very beautiful Pattern Oke Nah selain Antam, Timah, dan Inco Oke Ini saya akan kasih lihat Portfolio saya ya Untuk member Jadi pagi hari ini Seperti yang saya udah janjiin kemarin Saya mau cerita tentang Strategi portfolio saya pribadi Saya akan ceritain juga Oke Nah perhatikan Untuk saham Medco Medco ini juga sudah Kita akumulasi Kalau di premium access Udah profitnya sekitar baru 6-8% ya Nah Medco ini Kemarin waktu breakout Dari 3.000 Dia uptrendnya semakin cepat Dan In the short term Short term Jangka pendek Si Medco ini Bisa mencapai 3.650 Bahkan bisa lebih dari itu Oke Nah ini Medco Jadi tadi 4 saham yang potensial Gak cuma buat hari ini sebenarnya Ini bisa buat pekan depan Dan juga buat Bulan September Oke Selain Medco Ada lagi yang menarik Masih dari sektor Mining Nah saya melihat saham Adaro Mungkin yang di Facebook Mau lihat juga nih ya Yang di Facebook mau lihat juga Ini saya kasih lihat nih Kasian ntar gak bisa lihat chartnya Oke Jadi ini kita lagi morning briefing Dengan gold member premium access Kalau Anda mau dapetin kayak gini Di briefing setiap pagi Anda bisa tanya jawab Join membership gold premium access Which is hari ini adalah pendaftaran terakhir Ya besok pendaftaran udah ditutup Oke Kita batasin member goldnya Supaya bisa belajar dengan baik Nah perhatikan Ini cap And handle Sedangkan saat ini Adaro lagi di support Posisinya disini bagus banget Buat buy on weakness Kalau Anda mau buy Selama Adaro masih di atas 1850 Just hold this stock Targetnya cukup bagus Yang pertama sekitar 2000 Untuk short term Dan mid term Adaro bisa mencapai 2400 Oke Masih ada kaitannya dengan Sentimen positif Dari Freeport Very kunyawan Buka lagi pendaftaran gold kapan Belum tau Belum tau ya Probably Beli akhir bulan depan Setiap akhir bulan kita buka pendaftaran Tapi sayang Kesempatannya Kalau ini terlewat Nah ini PTBA Ini yang agak anomali ya Dia agak anomali Berbeda dengan Teens dan Antam Yang dapat sentimen positif Oke Kita kembali lagi Tadi setelah Medco Antam Teens dan Inco Yang kita rekomendasikan Kemudian ada saham Selain dari sektor Mining Saya akan mulai bahas Sektor Sektor Perbankan Nah saya sangat tertarik sekali Pada beberapa saham Perbankan Dan juga properti Berikut ini Nah BNGA Ini termasuk dalam Portfolio gold Dan juga Portfolio pribadi juga Nah BNGA ini masih uptrend BNGA Kalau ada koreksi Sampai level 1320 Sampai 1350 Hajar aja Buy on weakness ya Jadi stop lossnya Kalau dia turun Di bawah 1300 Nih 1300 Oke Jadi Just hold these stocks Kemudian BKSL Oke Ini BKSL Dari sektor property Ya Dari sektor property BKSL masih uptrend Udah mulai rawan profit taking ya Rawan profit taking Masih uptrend gak? Masih bisa naik gak? Masih Namun upside-nya udah gak setinggi Waktu Anda Beli breakout pertama kali disini Profitnya udah sekitar 60an persen kemarin Sejak di rekomen Infrastruktur ntar ya Saya bahas dulu yang bagus-bagus Kemudian Balik lagi ke sektor Finance Saham BBTN masih bagus Hold or buy Kalau mau buy better ketika ada koreksi Sekitar 28-2850 Target terdekat 3150 Beautiful pattern Dan Ada saham BJBR Beautiful pattern on support Gerakannya gak akan secepat BKSL Yang dari sektor property Mungkin gak secepat Timah Dan INCO Tapi Cukup lumayan Cukup lumayan Untuk buy on weakness Ya Gerakannya gak terlalu cepat But Nice Nice ya Resikonya juga gak terlalu tinggi Oke Kemudian Masih dari sektor Finance Saam BNLI Masih sideways Tapi Ini masuk dalam radar Dalam watch list And The last one From finance Saam-saam gorengan ini Agro disupport But be very careful Trendnya masih trend turun Saya gak terlalu Recommend Cuman Kalau mau dimanfaatin Pantulanya Sampai 620 Oke Bagaimana dengan blue chips BBCA BBRI BBNI Blue chips masih akan naik Tapi blue chips bukan Favorit saya untuk trading Blue chips lebih cocok Buat investing Ya Ini BBRI Masih stagnant sideways Semuanya Oke Nah ini juga Kemudian Saya melihat ada tanda akumulasi Dari saham Astra International In the short term Tapi ini bukan favorit saya juga Apa yang menarik lagi Selain dari sektor itu Yang menarik ada saham MAPI Mitra Adi Perkasa Nah saham MAPI ini Kemarin baru aja memulai Trend naik yang baru Dengan target Kalau anda mau buy Boleh sekitar Level 68 50 Sampai 7 ribuan Si MAPI MAPI ya Saya akan cari targetnya Target MAPI ini Sekitar 7.700 Boleh dibeli sekarang Dan I will buy this stock Saya akan cek Saya udah punya belum Kalau belum saya akan buy And then Last but not least Last but not least Saham Rimo In my portfolio Saya bersyukur Udah profit 178% Saham ini direkomend Sejak Gold membership Belum dirilis Jadi sejak bulan Juli Awal atau pertengahan yang lalu ya Jadi Waktu itu direkomend Juli sekitar Tanggal 7 Atau tanggal 11 Sorry ya 7 atau 10 Ini Ini gold membership Belum dirilis I buy this stock And very beautiful pattern Very very beautiful pattern And I still hold this stock Kalau mau beli telat Agak telat sih Buat swing trading aja Kalau mau beli Nunggu koreksi Sekitar 3.80an Oke Masih dari sektor Kembali ke sektor Property Saham asri Lagi akumulasi Agak-agak lelet Tapi masih bisa hold Oke Nah itu aja Saya akan summary in Sebelum saya menjawab Pertanyaan dari Member Recordingnya Ini Anda masih bisa lihat Recordingnya Oke Sebentar Saya akan buka Pertanyaan dari Member We'll check Yes Hi member Bisa lihat saya Dengan jelas Yang di facebook Sorry ya Saya belum bisa jawab Pertanyaan anda Nanti setelah Yang di membership Selesai Baru saya bisa jawab Pertanyaan anda Oke Saya akan lihat dari Pertanyaan yang paling Awal Oke Sebelum saya bahas Pertanyaan Saya mau Summary dulu Medco Antam Teams Disinko Adaro Potensial Dari Megas Dan kemudian Dari Perbankan Ada BNGA BBTN BJBR Oh ada lagi Tadi saya belum bahas Dari sektor yang lain Ada BRPT Kemudian Dari sektor Property Ada BKSL ASRI Tadi saya yang belum bahas Ada ASMI Bagus juga Tinggal di hold Remo hold Kemudian BNLI Anda Masukkan ke watchlist INDS MAPI JSMR Dan Ya Itu aja Kira-kira Adaro Saya udah bahas Butitin BJBR On support Saya udah bahas Pak Firman Antam bisa diberapa Diberapa apanya Beli atau Jual Belinya Buy break out 780 Atau nyicil Beli sekarang Boleh BJBR Saya udah bahas Medco Masih bisa masuk Enggak Ditanya Medco Masih bisa masuk Enggak Medco Masih bisa masuk Kalau bisa Waktu koreksi 3000 Sampai 3200 Kalau Anda masuk Sekarang Beli dikit dulu Ngetes Jadi pas turun Beli lebih banyak BNLI Masih stagnan Masukin watchlist Kalau mau beli Nyicil dulu Jangan banyak-banyak Saya beli juga BJTM BJTM bagus BJTM bagus Tadi saya belum bahas BJTM BJTM Dia nguji Resisten 720 Masih ada Resisten lagi 760 Saya lihat Cukup bagus Cuman saya lagi Fokus di Metals PTPP Dan Pewon Let's see What Happen PTPP PTPP Masih Belum Out dulu Aja Pewon Juga Masih Belum Bagus Bagaimana Menganalisa Saham Yang gerak Cepat Atau Lambat Itu Kelihatan Dari Sudut Kemiringan Trendnya Itu Saya jelasin Di workshop Super Performance Trader Workshop Super Performance Trader Tahun Ini Terakhir Bulan September Tahun 2017 Ini Sebenarnya Sudah full Kemarin Kita Pendaftaran Sehari Dua Hari Full Tapi Kalau Anda Mau Daftar Kita Belum Tutup Kita Akan Kasih Tambahan Seed Dan Kita Tambah Juga Assistant Coach Semakin Banyak Karena Tahun Ini Workshop Super Performance Trader Yang Terakhir Setelah Itu Akan Ada Workshop Investing Oke Jadi Ada Lagi Kapan Ada Lagi Tahun Depan Belum Tau Kapan SMRA Si SMRA Sumarecon Sumarecon Fase Akumulasi Yang Artinya Masih Lelet Dia Baru Akan Cepat Jika Dia Melewati Ke Atas Angka 1 150 Ini 1 150 Kalau Anda Naik Berarti Di Atas 1 150 Lebih Cepat Sekarang Fokus Di Metal Atau Finance Yang Bagus Siasa Kok Lebih Aman Finance Gak Ada Yang Aman Semua Sama Aja Ya Dua Duanya Saya Hajar Dua Duanya Saya Trading Kalau Masih Ada Potensi Trump Masih Boleh Hold Gak Gimana Dengan Jab Trump 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 Saya Share Screen Saya Oke Trump Masih Bully Hati Hati Trump Ini Kayak Naik Roller Coaster Anda Jika Anda Bayi Di 120 Sampai 140 Masih Bully Hult Tapi Kalau Anda Beli Di 180 Sampai 200 I Don't Think So Anda Mesti Hati Hati Ya Anda Mesti Hati Hati Pake 4 Sampai 7 Persen Maksimum 7 Cut Loss Jab 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 Akumulasi Saya Baru Akan Masuk Kalau Jab Ini Breakout Dari 12 20 Di Atas 12 20 Saya Baru Mau Masuk Jab Target Berapa Jika Jab Berhasil Melewati Angka 12 20 Dia Kan Menuju 14 50 Di Bawah Itu Masih Lelet Saya Masih Belum Makan Masuk Oke Next Saham Pesap Gimana Kalbe Farma Adi Borongan Ini Nanyanya PSAB Akumulasi Tapi liar Not Recommended For Newbie Resiko Kalbe Farma Slow But Sure Dia Naik Lebih Cocok Buat Investing Trader Gemes Pasti Beli Saham Ini Karena Dia Sideways Lama Saya Beliin Saham Ini Buat Anak Saya Buat Dia Belajar Investing And Then Adikarya Dan Sektor Infrastruktur Lainnya Sektor Konstruksi Lainnya Masih Akumulasi Saya Belum Masuk Lelet Masih Lelet Semester 2 Masih Potensi Jalan Adikarya Dan Kawan-kawan Tapi Sekarang Belum Dulu GGRM Bagaimana GGRM Gudang Garam Potensi Terkoreksi Ke area Rp66.000 Sampai Rp67.000 Kalau Anda Punya Modal Bawah Saya Saranin Untuk GGRM Lebih Cocok Untuk Investing Tapi Kalau Anda Punya Modal Atas Rp73.000 Sekarang Harga Rp68.000 Agak-agak Nyanggut Tunggu Technical Rebound Ini Fundamentalnya Bagus Perusahaan Jasa Marga Nice Jasa Marga Kemarin Baru Ada Technical Rebound Menguji Atap Rp5.900 Jasa Marga Kalau Breakout Di atas Rp5.900 Baru Dia Strong Uptrend Tapi Saya Nggak Naksir Saham Ini Buat Trading Ini Sekali Lagi Lebih Cocok Buat Investing Lelet Saya Pernah Masukin Jasa Marga Di Portfolio Trading Saya Udah Cekat Kemudian UNTR ELSA BJBR Citra LPKR UNTR UNTR Nice Lelet Juga Blue Chips ELSA ELSA Akumulasi Baru Bisa Cepet Jalan Kalau Dia Breakout 290 Belum Masuk BJBR Saya Udah Bahas Tadi Silahkan Di Play Ulang Aja LPKR GJTL Wow Ini Semua Saham Ditanyain LPKR LPKR Hold Aja Saya Lebih Naksir Polanya Asli Daripada LPKR GJTL Belum Belum Direkomen Masih Lelet Unilever Bumi Unilever Very Very Fashion For Investing Buy Aja Sekarang Masih Bisa Buy Unilever Very Nice Consolidation Unilever Membangun Fondasi Yang Sangat Bagus Dari Bulan Mei Sampai Bulan Agustus Bagus Banget Dan Saya Lihat Asing Juga Masih Kumpulin Ini Oke Hold Aja Buat Unilever But This Is For Investing Bumi Roti Saham Bumi Gimana LPKR Setra Tadi Saya Udah Bahas GJTL Udah Bahas Bumi No Yang No Saya Skip Aja Biar Cepet Roti Akumulasi Target 1300 Swing Trading Direkomen Nggak Masih 50-50 Nggak Terlalu Masuk Saham Watchlist Rotinya Tapi Not Strong Not Strong Uptrend Tele Tele M Cor Petro Harum BRI Oke The last Question Is BRI Tele M Cor Petro Harum BRI Tele Oke Tele Out Dulu Tele Saya Akan Catet Tele Out Ya Keluar dulu Tele Kalau Anda Punya M Cor Masih Sideways Saya udah Out Sam Ini beberapa Hari yang Lalu Saya ada Info Juga Di Membership Kemarin Saya kasih Tahu Kalau Nggak Salah Kemarin Beberapa Hari Yang Lalu Saya Keluar M Cor Suli Saya Keluar Suli Keluar Dengan Posisi Profit Taking Sekitar Berapa 40 40 50 50 50 Kalau M Cor Saya Cut Loss Cut Loss Sekitar Berapa Sekitar 7 Atau 8 Persen Oke Kemudian Apalagi Pertanyaan Terakhir Harum BRI Harum BRI Kalau Ditanya Timing Buat Investing Paling Bagus Sebenarnya Pas Lagi Crash Kalau Posisi Saat Ini Better Pake Strategi Nabung Saham Saya Mau Rilis Buku Nabung Saham Sekarang Pilihan Saham 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 Dan Benar Benar Isinya Daging Strategi Jadi Bukan Cuma Teori Teori Dan Membandingkan Bagaimana Kalau Nabung Saham Selama 10 Tahun Terakhir Kinerjanya Gimana Jadi Anda Akan Dapat Uang Berapa Harum Buy On Weakness Harum 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 Pas Lagi Disupport 2250 Masih Bisa Hold Di bawah Itu Cut Masih Bisa Hold Kalau Harum Bisa Breakout Dari 2500 Targetnya Ke 2800 Oke Kira-kira Itu Aja Tanya-jawabnya Saya akan Cerita Tentang Portfolio Saya Masih Ada Beberapa Menit Sebelum Market Buka Bagaimana Cara Saya Trading Sebenarnya Cara Saya Trading Ini Agak-agak Semi Investing Belum Anda Di Gramedia Buku Saya Nabung Saham Sekarang Baru Akan Rilis KBLI Nyangkut Cut Loss Atau Average Down Tergantung Kalau Anda Ruginya Baru Sekitar Di bawah 10% Sudah Cut Loss Aja Tapi Kalau Ruginya Besar Anda Keluarin Bertahap Keluarin Pelan-pelan Ini Strategi Saham Nyangkut Ada Dibahas Di Workshop Super Performance Trader Caranya Bagaimana Tahu Sektor Mana Yang Akan Jalan Charting Semuanya Charting Oke Saya Akan Cerita Tentang Cara Saya Trading Saya Pakai Rekomendasi Yang Ada Di Premium Akses Tim Saya Kasih Rekomendasi Di Premium Akses Dan Saya Pakai Rekomendasi Itu Untuk Saya Trading Saya Ngajarin Mereka Sampai Trading Mirip Banget Dengan Saya Dan Ketika Mereka Broadcast Itu Bantu Saya Mengingatkan Oh Saham Ini Bagus Saya Beli Nah Ketika Saya Beli Sebuah Saham Prinsip Saya Sederhana Kalau Saya Masih Untung Saya Akan Biarkan Saya Akan Biarkan Kalau Saya Masih Untung Nah Kecuali Saham Ini Naik Terlalu Cepat Baru Saya Akan Cepat Untuk Profit Taking Dan Careful Saham Indy Rawan Profit Taking Nah Selama Masih Naik Contohnya Saham M Core Saya Akan Hold Dan Hold Terus Nah Saya Mau Cerita Sedikit Tentang Portfolio Saya Beberapa Sempat Saya Cut Lately Bulan Agustus Ini Ada Saham BP BP Ini Agak Kecolongan Rugi Sekitar 12% M Core 8% AGRS 8% LCGP 8% Bip Keras 6% Sril 4% Oke Kemudian Profit Profit Saya Hald Saham Remo Nah Jadi Maksudnya Gini Trader Tuh Gak Mungkin Yang Namanya Gak Cut Loss Cut Loss Itu Biasa Sebenarnya Kalau Sampai Kita Rugi Besar Itu Tanggung jawab Di diri Kita Sendiri Kenapa Gak Pas Rugi Kecil Dikat Karena Berharap Seringkali Pas lagi Rugi Kecil Ngarep Jangan Jangan Nanti Naik Lagi Tapi Yang Terjadi Seringkali Malah Turun Dan I just Don't 8-12% Nah Beberapa Yang Saya Hold Anda Bisa Lihat Saya Akan Umpetin Dulu Value Nominalnya Karena Anda Gak Perlu Tahu Nominalnya Saya Beli Berapa Saya Akan Kasih Lihat Buat Anda This Is My Portfolio I Will Share My Screen It's G G G Ini dia My Portfolio Members I Share My Screen For You Okay This Is My Portfolio Ini Salam Rimo 179% I Bought 23 Mei 2017 Salam Tops Beli Tops Iya Gorengan I Just Don't Care Selama Bisa Kasih Saya Cuan BKSL 61% BBTN 61% Table 53 Dan Seterusnya Yang Di Facebook Mau Lihat Oke This Is My Portfolio Oke Banyak Ya Banyak Karena Saya Pakai Modalnya Lumayan Besar Dan Saya Trading Saham Second Liner Kalau Saya Trading Saham Second Liner Saya Beli Saham Nya Cuman Beli Jenis Saham Cuman Dikit Dan Saya Belinya Sekaligus Langsung Banyak Akan Mengganggu Liquiditasnya Nah Ini Yang Udah Beli Sejak Anda Lihat Belinya Dari Mei Juli Ada Yang Dari Januari BBTN Dari Januari Nah Ini Beberapa Sudah Mulai Saya Mau Profit Taking Nah Ini Yang Profitnya Masih Kecil Kecil Ini Anda Lihat Belinya Baru Mostly Bulan Agustus Kemudian Anda Lihat Disini Ini Ada Nyangkut Juga Nih Nih Saya Ada Nyangkut LT Juga Jadi Manusia Visi Ini Saya Ngetes Beli LT Di Level 50 Nyangkut Dan Loss Nya Ya 0% Sekarang Harganya 50 BNBR Saya Juga Mau Keluarin Oke Nah Kemudian Ini Ada Beberapa Yang Mulai Merah Merah Kecil Kecil Kalau Udah Kayak Gini Saya Perhatiin Lebih Lagi Nih Kayak Gini Saya Tega Untuk Cut Loss Oke Jadi This is My Portfolio Lumayan Banyak Ya Jadi Yang Pengen Tau My Portfolio Udah Jangan Lihat Portfolio Saya Terus Lihat Saya Aja Oke Buku Bisa Preorder Bisa Ntar Sabar Ya Saya Buka Preorder Buku Kira Kira Itu Aja Sharing Saya Hari Ini Sekali Lagi Kalau Anda Mau Belajar Jadi Trader Yang Bukan Cuman Profitnya Unyu Profitnya 5% 10% Seneng Ruginya 20% Jangan Sampai Kayak Gitu Nah Premium Akses Akan Sangat Membantu Anda Jadi Gold Member Premium Akses Anda Akan Dapat Full Perhatian Setiap Hari Bisa Tanya Jawab Seperti Ini Dan Hari Ini Pendaftaran Terakhir Gold Member Premium Akses Anda Bisa Meluncur Ke Bit.ly Slash Gold Premium Akses Untuk Upgrade Atau Daftar Dan Anda Yang Mau Daftar Di Workshop Super Performance Trader Actually Sebenarnya Udah Full Saya Udah Ditutup Tapi Karena Ini Bad Setelah Tahun 2017 Kita Akan Tambah Kuota Dan Kita Tambah Untuk Assistant Coach Jadi Anda Jangan Khawatir Kalau Misalkan Pesertanya Agak Banyak Nanti Anda Akan Tetap Follow Up Dengan Baik Dan Sebagai Alumni Super Performance Trader Bulan September Khusus Bulan September Ini Anda Akan Dapatkan Empat Kali Coaching Di Kantor Kami Di Puri Indah Jadi Setelah Selesai Anda Akan Dicoach Empat Kali Kemudian Secara Rutin Regularly Kemudian Kalau Anda Bisa Ikut Coaching Anda Bisa Ikut Online Coaching Online Coaching Di webinar Kayak Gini Tim Saya Akan Coach Anda Tanya Jadi Itu Komitmen Kita Untuk Tidak Ngelepas Anda Setelah Pelatihan Dan Anda Yang Ikut Workshop Super Performance Trader Dapat 30 hari Free 30 hari Free Membership Gold Premium Access Anda Dapat Membership Gold Premium Access For Free 30 hari Itu Bisa Anda Gunakan Buat Tanya Jawab Juga Oke Thank you Semuanya Sudah Bergabung Buat Hari Ini 179% Wow Itu Biasa Itu Biasa Alumni Saya Ada Yang Dapat 600% Jadi Mereka Banyak Yang Lebih Berani Dari Saya Banyak Yang Lebih Punya Waktu Mantau Juga Jadi Saya Jarang Banget Ngeliatin Portfolio Saya Mungkin Seminggu Sekali Dua Kali Aja Baru Saya Akan Rebalancing Ulang Portfolio Saya Yang Jelek Saya Buang Buang Kayak Kemarin Saya Buang Suri Itu Dalam Posisi Halo Yang Di Facebook Yang Di Facebook Sorry Ya Anda Mungkin Tadi Tidak Bisa Lihat Chart Lengkap Tapi Anda Bisa Dapat Seperti Ini Setiap Hari Anda Bisa Daftar Di Bid.ly Last Gold Premium Access Tim Saya Bantu Anda Untuk Setiap Hari Seperti Ini Dan Untuk Member Premium Akses Kita Sangat Berkomitmen Untuk Lebih Banyak Memberi Gathering Dan Kita Sudah Ada Kantor Di Puri Indah Tepatnya Di Ruko Sentra Niaga Blok T1 Nomor 12A Di Depan Pintu Timur Mall Puri Indah Dan Sebagai Member Premium Access Kalau Anda Di Jakarta Anda Bisa Datang Kesana Dan Kalau Anda Tidak Bisa Datang Kita Sediain Online Learning Thank you Semuanya Bye Salam Profit Share This Video Thank you